Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memastikan tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menegaskan jika jadwal pemeriksaan tersebut berdapatan dengan agenda pemeriksaan etik oleh Dewan Pengawas KPK. Ketua KPK Firly Bahuri kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian Firly membantah jika ia disebut mangkir serta menunda-nunda diperiksa. Firly tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pada hari Selasa karena pemeriksaan penyidik bertepatan dengan agenda pemeriksaan Dewan Pengawas KPK meski akhirnya batal. Sebelumnya Firly Bahuri juga batal diperiksa pada tanggal 8 November lalu karena sedang menghadiri hari anti-korupsi sedunia di Aceh. Tidak ada yang menunda-nunda, saya pastikan tidak ada yang menunda-nunda. Ini karena kepentingan dinas dan tugas. Oke? Karena sebenarnya hari ini jarak saya adalah menghadiri mutama Dewas. Tetapi Dewas sudah menginsulat tadi. Bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Ya kalau Anda mau ikut kesan Dewas, saya mau ke sana ini setelah ini. Pastikan ada enggak. Benar-benar, tapi sebenarnya sudah kita terima di Dewas diagendakan berikutnya. Sedangkan untuk pembunuhan kehadiran saya di Polda Metro, itu pun sudah kami komunikasikan. Oleh karena hukum, nanti Anda ikuti.